plus 29 dan minus 8 plus 29 dan minus 8 secara berpriorit oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ada sebuah karapan televisi LED 32 inci dengan tipe PLD32D710 oke untuk televisi ini mengalami kerusakan gambarnya ada dan suaranya normal nanti teman-teman bisa lihat untuk kerusakannya sebentar saya akan nyalakan dulu untuk televisinya oke TV nya sudah standby oke untuk gambarnya seperti ini seperti tampak normal dan kita akan tunggu beberapa saat oke disitu gambarnya mulai ada yang ketinggalan ketinggalan yang di bawah dan kita akan tunggu beberapa saat oke di sisi sebelah kanan dan tengah sampai ke ujung sana sudah mulai memutih untuk gambarnya oke kita coba pindah ke channel lain oke seperti itu oke yang bawah ketinggalan lagi untuk gambarnya oke untuk televisi ini mengalami kerusakan yang seperti itu dan untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya sebelum kita melangkah untuk perbaikan pada televisi ini ya oke untuk langkah yang pertama kita akan buka dulu untuk televisinya dan simak terus videonya jangan kemana-mana tetap ikuti selamat menikmati oke untuk dalamannya seperti ini oke teman-teman bisa lihat untuk televisi ini ternyata sudah pernah melakukan perbaikan di sini sudah pernah melakukan pemotongan jalur oke tampak di sisi kiri dan di sisi kanan oke di sisi kiri sudah pernah dipotong kemudian disambung kembali dan kemudian dilakukan kembali pemotongan di sisi sebelah kanan ya oke yang sebelah kanan ini nanti akan saya carikan dulu untuk jalurnya karena sudah terpotong dan sudah dikerik untuk jalurnya saya akan sambung dulu karena penyambungannya agak lama jadi videonya akan saya potong terlebih dahulu ya oke saya akan sambung dulu untuk jalurnya yang sudah terpotong di sini ini saya menggunakan kabel airpon untuk penyambungannya teman-teman bisa ambil untuk kabel airpon kemudian bisa ambil satu helai kabelnya untuk menyambung pada jalur mikro yang disini ya jalurnya sangat kecil sekali saya biasa menyambungnya dengan menggunakan kabel airpon ya oke saya akan sambung dulu untuk jalurnya kebetulan untuk jalurnya saya akan cari dulu untuk data jalurnya supaya kita tidak bingung ya untuk penyambungannya sebentar nanti teman-teman bisa lihat untuk jalur tikon yang belum terpotong nanti saya akan ikuti untuk jalur itu karena yang di sisi sebelah kanan disini sudah terpotong dan jejaknya sudah ada yang hilang oke saya akan sambung dulu untuk jalurnya ya oke karena penyambungannya untuk videonya mohon maaf tadi sempat terpotong karena jalurnya ini sangat kecil sekali dan saya tidak tunjukkan untuk penyambungannya karena memakan waktu yang lama oke untuk jalur yang yang sudah terpotong di sisi sebelah kiri untuk bawaannya teman-teman bisa lihat untuk jalurnya seperti ini dan setelah penyambungan menggunakan kabel airpon untuk hasilnya seperti ini dan sama untuk yang di sisi sebelah kanan oke untuk langkah yang selanjutnya kita wajib melakukan pengukuran pada rangkaian timing kontrolnya karena televisi ini mengalami kerusakan pada gambar ya oke sebelum kita melakukan pengukuran kita nyalakan terlebih dahulu untuk televisinya oke sebentar saya nyalakan dulu untuk televisinya oke TV nya sudah menyala sebentar saya akan siapkan dulu saya akan siapkan dulu untuk antenanya oke untuk gambarnya seperti ini masih sama seperti tadi dan untuk yang di bawah masih tertinggal untuk gambarnya sebentar saya pindah ke channel lain oke oke sepertinya televisi ini mengalami kerusakan yang hampir sama pada televisi yang sudah kita kerjakan beberapa waktu lalu pada televisi PLD32V750 dan PLD40T851 ya oke untuk kerusakannya hampir sama kita coba nanti untuk perbaikannya sama atau tidak ya oke untuk langkah yang selanjutnya kita wajib melakukan pengukuran pada rangkaian timing kontrolnya sebentar seperti biasa untuk prop hitam saya masukkan ke bodi televisi atau ke ground sebentar sebentar oke kita akan ukur terlebih dahulu untuk PCC inputnya ada di sini 12V dan untuk pin 3,3 nya sebentar disini dan untuk pin APDD nya 15V dan untuk pin PGH nya sebentar disini terukur 29V oke untuk kerusakan pada televisi ini kita sudah mengerjakan beberapa waktu yang lalu untuk memodifikasi pada pin LC1 dan LC2 oke karena ini pin LC1 dan LC2 nya sudah terkelupas jadi kita hati-hati untuk pengukurannya jangan sampai menempel ke bodi ya takut nanti IC level shifter nya rusak oke kita pelan-pelan saja untuk LC1 dan LC2 nya tadi di gambarnya ada disini oke 28 minus 9 oke dan untuk di LC2 nya disini hati-hati karena jalurnya sudah terkelupas oke plus 29 dan minus 8 plus 29 dan minus 8 secara berpriorit oke untuk HC1 dan HC2 sama oke kita akan cari dulu untuk pin LC1 dan LC2 kita gunakan metode yang sama untuk perbaikan pada televisi ini apakah kerusakannya sama atau tidak ya oke saya akan cari dulu untuk pin LC1 dan LC2 pada IC level shifter nya sebentar untuk televisi nya saya matikan terlebih dahulu oke untuk pin LC1 dan LC2 saya open terlebih dahulu oke untuk pin nya ada di sisi sebelah kanan oke disini pada IC level shifter nya saya akan open terlebih dahulu untuk pin LC1 dan LC2 nya karena kita akan cari untuk kerusakan televisi ini pada pin LC1 dan LC2 nya terlebih dahulu ya oke saya akan open dulu untuk kedua resistor ini hmm oke sebentar ada satu buah resistor yang terangkat sebelahnya saya akan perbaiki terlebih dahulu untuk resistor yang copot ini yang satunya Oke karena menempel yang sebelahnya kita akan tak solder dulu untuk resistor yang copot ini sebentar Oke untuk jalur pin LC1 dan LC2 nya ada di sini pada IC level shifter nya oke di sini dan sini ini untuk pin LC1 nya di sini dan untuk pin LC2 nya di sini ini saya open terlebih dahulu dan oke untuk langkah yang sederhana terlebih dahulu ya kita lakukan kita open dulu untuk resistor pada pin LC1 dan LC2 pada IC level shifter nya Hai Oke setelah terlepas kita akan nyalakan dulu untuk televisinya Apakah sudah ada perkembangan untuk gambar atau belum ya Oke sebentar saya nyalakan dulu untuk televisinya dan oke sepertinya televisinya sudah tidak bergaris lagi untuk gambarnya Oke sebentar saya akan pindah ke channel lain terlebih dahulu oke untuk gambarnya seperti itu eh sepertinya berhasil ya dan kita tunggu sesaat untuk gambarnya masih ketinggalan ketinggalan atau tidak ya yang untuk dibawah oke sebentar saya akan balikkan dulu untuk televisinya supaya kita lebih mudah untuk melihat hasil gambarnya sebentar oke untuk hasil gambarnya seperti ini tidak normal 100% ya untuk garisnya disini masih ada dan untuk diatasnya sini ada sedikit garis-garis kasar oke kemungkinan panel sudah minta diganti ya Oke perbaikannya cuma itu aja kita tadi cuma melepas resistor dari IC level shifter yang menuju ke LC1 dan LC2 disitu kedua buah resistor itu tadi saya buang untuk jalurnya dan apabila teman-teman menemukan kasus yang sama pada televisi tipe ini dan apabila melepas kedua buah resistor itu belum berhasil teman-teman bisa ikuti pada video saya yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu disitu saya saya merubah dari pin LC1 dan LC2 ada yang saya beri tegangan PGH ada yang saya beri tegangan PGL dan ada yang saya naikkan untuk tegangan yang menuju ke LC2 nya teman-teman bisa coba untuk cara kedua buah televisi itu yang sudah saya kerjakan beberapa waktu yang lalu dan oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe sukses untuk semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih